Halo ko friends, pada soal diketahui, suatu tangki air yang terhubung dengan dua buah pipa dapat menampung air sebanyak 600 liter, maka volumenya yaitu V sama dengan 600 liter. Jika pipa pertama dibuka, air dalam tangki dapat habis dalam waktu 1 jam, maka waktu untuk pipa 1, kita misalkan W1, ini sama dengan 1 jam. Jika kedua pipa dibuka bersamaan, air dalam tangki dapat habis dalam waktu 40 menit, maka waktu pipa 1 dan pipa 2 ini adalah 40 menit. Yang ditanya, berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan air dalam tangki jika hanya pipa kedua yang dibuka? Ayo kita kerjakan bareng-bareng, pasti mudah nih ko friends. Dimana, yang ditanya dalam satuan menit, maka kita ingat ko friends, untuk 1 jam ini sama dengan 60 menit. Maka, ini bisa kita tulis 1 dikali dengan 60, maka kita peroleh 60 menit. Selanjutnya, kita ingat rumus dari debit nih ko friends, dimana debit rumusnya adalah V per W. Maka, kita peroleh untuk debit pipa 1, kita misalkan D1, ini sama dengan V per W1, maka 600 dibagi dengan 60. Ini 0-nya bisa kita coret 1, kemudian 6 dibagi 6 itu kan 1, sisa 0-1. Maka kita peroleh debit untuk pipa 1, yaitu D1, sama dengan 10 liter per menit. Jadi, pipa 1 bisa mengeluarkan air sebanyak 10 liter dalam waktu 1 menit. Kemudian, kita akan mencari volume pipa 1, yaitu V1. Ini adalah volume yang dapat dikeluarkan oleh pipa 1, di mana kita peroleh dari D dikali dengan V1,2, yaitu waktu bersamaan ini ko friends. Sehingga bisa kita tulis 10 dikali dengan 40. Kita peroleh volume pipa 1, yaitu V1, ini sama dengan 400 liter. Jadi, ketika dibuka bersama-sama, pipa 1 ini dalam waktu 40 menit mengeluarkan air sebanyak 400 liter ko friends. Maka, sisanya ini adalah volume pipa 2, yaitu sisa air kita sebut V2. Ini sama dengan V dikurangi dengan V1. Maka kita peroleh 600 dikurangi dengan 400. Maka, kita peroleh hasilnya adalah 200 liter. Sehingga, untuk debit pipa 2, kita misalkan D2. Ini kita peroleh dari V2 dibagi dengan W1,2. Maka, kita peroleh 200 dibagi dengan 40. Nolnya kita coret 1, 20 dibagi 4, hasilnya 5. Maka, debit pipa 2 ini sama dengan 5 liter per menit. Kita sudah peroleh debit untuk pipa kedua nih ko friends. Selanjutnya, kita akan mencari waktunya ko friends. Dimana, waktu pipa 2, yaitu W2, ini kita peroleh dari V dibagi dengan D2. Maka, 600 dibagi dengan 5. Kita peroleh, hasilnya adalah 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk pipa kedua mengosongkan air dalam tangki adalah 120 menit. Kita sudah selesai nih ko friends. Tetap semangat ya. Sampai jumpa lagi di pertanyaan berikutnya.